assalamualaikum kembali lagi di mamirin channel aku di video ini mau beres-beres belanja bulanan ya karena aku tuh nggak bisa banget nge-video in belanjaan aku saat di hari-hari swalayan jadi aku video ini kegiatan aku saat beres-beres menata belanja bulanan nah disini aku lagi lagi keluar-keluarin bahan-bahan yang aku udah beli di bulan apa ya bulan Agustus kemarin jadi ini videonya telat banget maaf banget ya Nah ini aku tuh beli roti beng-beng drink terus upi aku pikiran tuh upi itu buat baktel anakku sekolah si Mariam tapi ternyata kan di sekolahnya itu enggak boleh bawa permen jadi enggak 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 dibawa ke sekolah jadi makannya di rumah itu juga dikit-dikit karena aku tuh belinya banyak banget terus aku beli nyam-nyam terus ini ada bumbuk kunyit 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 bubuk maksudnya ya terus ada tepung-tepung kopi nggak ketinggalan itu tuh healingnya aku buat kalau lagi pusing-pusing ngadepin anak-anak dari pagi sampai malam jadi aku butuh kopi gitu asupan kopi Nah aku mau beres-beres dulu ini aku tata-tata ini tuh ada perkeju-kejuan terus aku campurin sama coklat-coklat aku tuh setiap bulan tuh harus beli coklat entah kenapa kadang makan kadang enggak gitu ya kadang Mariam yang makan kadangku yang makan aku tuh lebih senangnya kopi sebenarnya tapi harus kayak harus ada stok coklat gitu di rumah setelah itu ini aku susun-susun susu UHT nya Mariam susu UHT nya ini aku campur-campur ada yang plain ada yang coklat ada yang strawberry terus aku masukin juga aku beli yakult aku taruh disini karena spesinya masih muat terus di sebelah sana ada santan dan juga sambal tau cok Oke sebelum lanjut aku mau beres-beres belanjaan bulanan tadi aku mau kasih tahu ke kalian sekarang Scarlet whitening itu udah mengeluarkan varian baru yaitu Jolie series jadi aku punya body scrub dari joli terus ada body creamnya dan juga body serum untuk wangi Jolie ini tuh inspiringnya dari parfum-parfum mewah gitu ini tuh enak banget lembut setelah pemakaian scrubnya itu awet banget tahan lama wanginya jadi menurut aku ya nggak perlu pakai parfum lagi setelah pakai body serum body cream dan juga body lotion dari rangkaian Scarlet whitening ini ini aku lagi mau nunjukin body scrubnya itu teksturnya tuh lembut jadi butiran scrubnya itu lembut nggak membuat sakit di kulit kita jadi nggak bikin merah nggak bikin sakit atau iritasi jadi nih lembut banget seperti ini nah untuk body scrubnya ini membantu mengangkat sel kulit mati juga merawat kulit agar tetap halus lembut dan tidak kering untuk pemakaiannya ini setelah aku oles body scrubnya ke tangan atau ketubuh secara merata diamkan 2-3 menit lalu gosok secara perlahan lalu bilas dengan air hingga bersih body scrubnya bisa digunakan seminggu dua kali ya kandungan yang terdapat di body scrub ini sudah terdapat glutathione yang bisa mencerahkan dan meratakan warna kulit menjaga kelembaban dan elastisitas kulit kandungan antioksidannya membantu membuat kulit lebih sehat halus dan lembut dan juga ada vitamin E nya nih membantu menyejukkan kulit yang teririta selesai ringan merawat kekencangan kulit menjaga kelembaban dan elastisitas kulit melindungi kulit dari efek buruk sinarivy Nah setelah pakai body scrub nggak lupa aku selalu pakai brightening shower scrub dari Jolie agar membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh jadi membantu menyegarkan tubuh Oke step selanjutnya aku mau pakai body serum nah ini udah tiga kali lebih mencerahkan dengan kandungan glutathione niacinamide glicolic acid ceramide to hyaluronic acid C butter vitamin E dan titanium dioksid oleskan aja body serumnya ke tangan atau kaki secara merata dan usapkan secara perlahan dapat digunakan setiap hari biarkan body serumnya sampai merasakan keharuman dari Jolie series ini yang sungguh menurut aku tuh wangi mahal gitu ya wangi mewah jadi aku makin suka pakai rangkaian Jolie series dan tentunya agar kelembaban kulit aku aku mau pakai body cream yang empat kali lebih melembabkan kandungannya sudah ada hyaluronic acid 5 pito oil C butter aloe vera ekstrak niacinamide glutathione dan juga titanium dioksid untuk caranya sama saja oleskan body creamnya di bagian kulit yang kering untuk membantu menambah kelembaban pada kulit gunakan setiap hari untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk temen-temen yang mau order udah bisa banget ya di order langsung aja melalui Scarlett official shop di shopee dan ada juga official WhatsApp Scarlett langsung aja lengkapnya kunjungi Instagram Scarlett whitening yuk buruan di order untuk memaksimalkan nutrisi kulit tubuh kita Yes setelah perawatan tubuh dan kulit aku aku langsung aja ya lanjut beberes belanjaan bulanan aku tadi ini aku masukin kulkas bahan-bahan yang harus disimpan di suhu kulkas ya suhu dingin keciler dan ini sekalian aku rapi-rapiin setelah itu ini bagian stok-stok makanan kering kayak eh apa nih kopi-kopi sambal-sambal saset terus ada cocoa crust dan makanan-makanan baby ya yang instan jadi aku tuh nggak masalah anak aku tuh pakai makanan instan yang kemasan kayak gini karena kandungan gizinya dan semuanya sudah tertakar dengan baik nih kalau misalnya aku nggak sempet masak aku coba bikin makanan instan buat baby aku buat ade Yusuf jadi nggak papa ya Mohon maaf jangan dihujat ini pilihan aku sebagai ibu enggak enggak mungkin lah ya ibu itu menjerumuskan anak-anaknya nah lanjut beres-beres ini tuh ada nyam-nyam pokoknya ini stok-stok cemilan dan makanan-makanan kering lah ya nanti akan aku taruh stok belajian ini di tadi lemari di bawah oven jadi tempat penyimpanan aku seperti itu karena belum ada kitchen set jadi eh beli lemari seperti ini buat simpan simpan stok makanan minyak-minyak pun aku taruh situ ada sih sebenarnya box kontainer gitu dibawah kompor buat simpan minyak tapi biar lebih gampang aja karena spesinya juga masih muat disitu aku taruh minyaknya disitu jadi kalau misalnya minyaknya abis aku tinggal ambil disitu terus ini perbumbu-bumbuan dapur aku taruh disini nanti aku taruh di bawah kompor keranjangnya setelah itu aku tadi udah isi ketumbar lada putih jadi aku udah isi ulang gitu ya di toples toplesnya dan aku taruh di rak-rak bumbu seperti ini yang menggantung di atas kompor jangan salah fokus ya sama lap-lap dapur ini sebenarnya udah dicuci tiap hari tapi karena emang seperti itu dipakai cuci pakai cuci pakai agak dekil ya kelihatannya walaupun aku udah rendem pakai sitrun pakai apa gitu masih dekil tapi sebenarnya sih bersih nggak minyakan gitu loh nah ini belanjaan aku buat stok-stok sabun-sabun tisu basah terus ini ada sampo ada kondisional terus ada keperluan lainnya lah seperti tisu aku jarang ya kasih lihat diapur disini biasanya tuh papinya Mariam atau suamiku tuh beli diapur itu di online jadi langsung dapat langsung aku taruh aja eh langsung datang langsung aku taruh gitu loh jadi aku nggak belinya disualayan karena di online tuh lebih murah harganya dan Yusuf tuh biasanya pakai tetap pokok nah oke seperti ini untuk videonya jadi nanti aku buka-bukain kayak odol ini obat nyamuk biar nyimpannya tuh lebih ringkas ya lebih nggak makan tepat tuh papinya Mariam juga beli sisir nggak mau sisirnya tuh satu ditaruh di kantor satu lagi ditaruh di rumah jadi perlu beli sisir baru dia nah seperti ini terus ada sabun-sabunan terus ada spons buat mandi itu requestnya Mariam dia minta mandi pakai spons busa-busa buat mandi gitu ya terus nah ini juga aku mau kasih tahu hogazan ini tuh cairan buat apa serangga gitu ya nyamuk terus semut-semut kayak gitu nah seperti ini aku tinggal taruh ke tempatnya terima kasih